Assalamualaikum, halo selamat datang di channel Transforming Generation, bersama saya Himonu. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar dunia nomor 4, sekitar 270 juta orang. Jumlah orang yang sangat banyak tersebut tentunya menjadikan Indonesia sebagai target market dari banyak perusahaan, baik yang menjual produk-produk retail kebutuhan sehari-hari, maupun produk seperti social media platform. Facebook misalnya menyatakan bahwa Indonesia adalah pengguna Facebook terbanyak nomor 4 di dunia, dengan jumlah user 80 juta, dan orang yang mendunakan internet tahun kemarin diperkirakan sudah mencapai lebih dari 100 juta orang. Apakah hal seperti itu menjadi kebanggaan buat kita? Menurut pendapat saya pribadi, jika kita hanya menjadi pengguna atau user dari suatu produk, baik produk fisik maupun produk online atau social media misalnya, maka kita masih kurang dalam berkontribusi untuk memberikan value. Kita akan memberikan lebih banyak value jika kita mampu membuat produk yang digunakan oleh orang lain. Selain itu juga satu-satunya cara buat kita untuk bisa berkompetisi dengan bangsa lain, misalnya di bidang IT adalah dengan cara membuat produk IT atau software sendiri. dan tentunya juga ada faktor ekonomi. Bayangkan social media platform seperti Facebook atau Google misalnya, mereka mendapatkan banyak keuntungan karena banyaknya user yang menggunakan platform mereka. Google setiap tahun itu menjual lebih dari 100 miliar dolar targeted ads atau iklan yang bisa ditarget ke grup user tertentu karena banyak yang menggunakan aplikasi atau service mereka, maka mereka bisa membuat grup demografi dari banyaknya user dengan preferensi masing-masing yang berbeda. Kemudian orang yang ingin memasang ad atau iklan bisa memasang iklan tersebut sesuai dengan target grup yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia untuk membuat produk sendiri karena tiga hal tadi ya, kita ingin memberi lebih banyak value, juga kita mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi, dan pada akhirnya saya pikir Indonesia baru bisa benar-benar menjadi negara berdaulat ketika kita sudah mulai banyak membuat produk-produk sendiri. Nah, seandainya kalian setuju dengan pernyataan saya tadi dan berkeinginan untuk membuat produk sendiri, apa yang harus dilakukan? Ada disiplin ilmu yang disebut product management dan orang yang mengaplikasikan ilmu tersebut disebut product manager. Product manager adalah orang yang menguasai tiga domain yang berbeda. Domain yang pertama adalah user experience, domain yang kedua adalah domain teknologi atau engineering, dan domain yang ketiga adalah domain business. Jadi, secara singkat, product manager itu mengerti user, kebutuhan user itu seperti apa, apa problem yang dihadapi oleh user, kemudian product manager mengetahui kemampuan teknologi atau keterbatasan dari sisi engineering untuk bisa membuat produk yang menjawab kebutuhan user tadi, kemudian membuat kalkulasi dari segi bisnis, apakah biaya yang dikeluarkan membuat produk tadi bisa ditutupi misalnya dengan cara menjual produk tersebut atau memperoleh keuntungan dengan cara lain dari user atau customer. Nah, product manager itu berfokus di problem space, jadi benar-benar mengetahui apa sebenarnya problem yang dihadapi oleh user. kemudian bisa mendefinisikan hal tersebut untuk menjadi panduan buat team engineering yang berputar di sisi solution space, di sisi solusi buat membuat teknologi untuk menjawab kebutuhan tadi. Tapi juga product manager mengerti dari sisi bisnis, karena itu dia juga mengetahui bahwa membuat satu produk membutuhkan cost dari segi development dan bisa dilihat, cost yang dikeluarkan apakah bisa ditutupi dengan keuntungan yang nantinya diperoleh ketika produk tersebut dijual misalnya. Karena posisi product manager yang sangat penting ini, product manager sering disebut sebagai mini CEO. Karena dia menguasai tiga domain tadi yang sangat penting ketika mendevelopkan sesuatu, sehingga seolah-olah dia menjadi CEO dari suatu produk yang sedang. Dan sebenarnya, ada banyak CEO di dunia yang memulai karir mereka sebagai product manager. Sunda, CEO Google, dulu bekerja sebagai product manager. Setia, CEO Microsoft, Marissa Meyer, bekas CEO Yahoo, dulunya mereka bekerja sebagai product manager. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh product manager? Saya akan membuat seri video khusus untuk membahas ini secara mendalam. Tapi secara singkat, minimum ada lima yang harus dilakukan. Yang pertama mulai dari discover user needs. karena walaupun user mengatakan apa yang mereka inginkan, kadang-kadang itu bukanlah hal yang mereka butuhkan. Sehingga penting buat product manager, buat bisa mengidentifikasi apa kebutuhan dari user tidak hanya mendengar apa yang diinginkan oleh user. Itu yang pertama. Mengetahui betul problem yang dihadapi itu sebenarnya apa dari user tersebut. Kemudian, setelah itu ke langkah kedua, yaitu mencari solusi dari sisi teknologi. Product manager memiliki skill teknis yang cukup untuk bisa berdiskusi dengan engineers untuk mengetahui teknologi apa yang bisa digunakan untuk menjawab kebutuhan tadi, atau juga mungkin keterbatasan apa yang dimiliki dari suatu teknologi untuk bisa menjawab dan membuat solusi dari kebutuhan user. Kemudian yang ketiga, product manager juga mengerti dari sisi bisnis. Karena mendevelop product tentunya membutuhkan kos. Oleh karena itu, product manager harus bisa melakukan kalkulasi dari segi bisnis. Apakah produk yang dihasilkan nanti bisa menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi kos dari development. Selain kalkulasi dari estimasi keuntungan dan juga kalkulasi dari kos yang harus dikeluarkan, product manager juga mengerti aspek lain dari bisnis. Misalnya, unique value apa yang dimiliki produk yang akan di-develop dibandingkan dengan produk-produk kompetitor yang sudah ada di pasaran misalnya. Kemudian juga mengerti channel bagaimana cara mencapai user. Apa yang harus dilakukan, apakah perlu di-appen promosi, apakah user bisa membeli langsung produk, dan bagaimana cara mendeliver produk tersebut ke customer. Dan juga menjaga hubungan dengan user. Karena selama produk itu digunakan, tentunya produk manager harus tahu apakah user tersebut happy dan solusi atau produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dari user tersebut. Juga mengerti partner yang harus dimiliki untuk bisa mendevelop produk misalnya, aktivitas apa yang harus dikerjakan, sehingga dengan mengetahui hal-hal tersebut, bisa melakukan kalkulasi dari kos, dan juga bisa mengestimasi target market, itu berapa banyak, kompetitor itu seperti apa, dan bisa mengestimasi penjualan yang bisa didapatkan tadi. Itu dari seki bisnis. Kemudian keempat, ketika produk sudah mulai didevelop, ada istilah yang disebut MVP, Minimum Viable Product. Jadi, zaman sekarang kita tidak membuat produk dari 0 sampai jadi, kemudian dilucurkan. Tapi kita membuat MVP, atau bisa dikatakan produk dengan minimum fitur yang tetap menjawab kebutuhan customer, walau tidak semua, untuk menguji apakah kita berada di track yang benar. Jadi kita membuat MVP, yang bukan produk yang penuh, tapi mungkin hanya subset atau beberapa fitur dari keseluruhan fitur yang harus didevelop, kemudian diberikan ke user atau customer yang bersedia buat menguji untuk mendapatkan feedback. Apakah memang produk yang didevelop tersebut sedang berada di track yang benar. jika misalnya user puas, maka development dilanjutkan. Jika misalnya ada feedback yang mengatakan bahwa produk harus sedikit diubah, maka ini jauh lebih baik untuk melakukan perubahan sekarang ketimbang misalnya ketika kita sudah menghabiskan banyak waktu dan resource buat mendevelop produk tersebut sampai jadi, untuk kemudian menemukan bahwa produk tersebut tidak sesuai. Nah, setelah beberapa kali mendapatkan feedback selama produk development, akhirnya kita misalnya selesai mendevelop semua fitur yang dibutuhkan, maka produk tersebut harus dikujurkan, di launch. Dan launching produk itu tidak cukup ya, kita juga harus mengukur yang disebut dengan landing. Landing, produk tersebut mendarat di user, diterima oleh user, sehingga ini adalah salah satu tugas product manager buat melihat apakah produk yang dilunjurkan bisa diterima dengan baik oleh user, apakah ada feedback, perbaikan apa yang harus dilakukan. Dan product manager sebenarnya bertanggung jawab untuk produk tersebut selama keseluruhan life cycle, dari awal didevelop sampai akhirnya nanti produk tersebut misalnya sudah tidak dikeluarkan lagi, yang disebut end of support atau end of sale. dari awal didevelop sampai nanti akhirnya produk tersebut sudah tidak ada lagi di pasaran, ditarik dari pasaran misalnya, itu adalah tanggung jawab dari product manager. Demikian tugas dari product manager secara singkat, di lain kesempatan saya akan membahas secara lebih detail. Bagaimana? Apakah kalian tertarik buat membuat produk sendiri? atau kalian ingin mendengar lebih banyak tentang product manager atau product management? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.